Intro Seorang balita di kota Batam tewas usai dianiaya pengasuhnya Balita itu tewas dengan kondisi pendarahan otak serta patah tulang rahang Disak tangis keluarga Noel Bastian pun pecah saat melihat balita berusia 3 tahun itu dimasukkan ke dalam peti Di rumah sakit Bayangkara Polda Kepri Sa'ayah dan ibu korban tak kuasa menahan kesedihan ketika melihat anaknya tidak bernyawa lagi Balita laki-laki bernama Noel ini tewas usai dianiaya oleh pengasuhnya bernama Bakti Parlindungan Dari keterangan ibu korban Agustina Ia menitipkan kepada Bakti Parlindungan sejak 2 bulan terakhir Lantaran bekerja di kawasan Tanjung Uncang Batam Namun, seminggu sebelum korban tewas Bakti sempat menelpon ibu korban dan memberikan kabar bahwa anaknya masuk rumah sakit Setelah mendapatkan informasi itu Ibu korban langsung menuju rumah sakit dan melihat anaknya Dalam keadaan tidak sadarkan diri Serta terdapat beberapa bekas luka pada bagian wajah dan leher Korban sempat dirawat selama 2 hari di rumah sakit Budi Kemuliaan Sebelum dinyatakan meninggal dunia Berdasarkan hasil otopsi petugas kepolisian Korban diketahui menderita pendarahan dan mengalami patah tulang raha Sesudah terakhir saya antar dia sama penjaganya dia sehat Kenapa waktu pas kerja ditelepon sorenya cepat pulang Anak muda saya masuk rumah sakit dia bilang gitu Kenapa masuk rumah sakit padahal tadi pagi kan saya antar kan masih sehat dia Ibu korban yang curiga terhadap kematian anaknya itu Lantas melaporkan kepolsek Batam Kota Dan pelaku berhasil ditangkap di kawasan Seipanas Kota Batam Kepolsek Batam Kota AKP Sudirman mengatakan Awalnya pelaku mengelak telah memukul korban Dan mengaku luka pada wajah korban akibat jatuh saat bermain bola Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif Akhirnya pelaku mengakui bahwa telah memukul korban Akhirnya kami kesana tempat si bakti itu kami tanyakan tentang anak ini Memang dia yang menjaga yang istrinya Dengan anak timnya satu Kemudian 11 tahun Memang betul menjaga kami tanya Dibilang dia anak itu kemarin kami belikan bola Main bola jatuh Jatuh Terlihat terjatuh Kami curiga Kami tidak yakin dia jatuh Kami bawa sekadro Kami lakukan pemeriksaan intensif Kemudian akhirnya Bapak yang pelaku ini mengaku Bahwa pelaku ini Bahwa korban ini memang Dia melakukan pemukulan Hingga saat ini pelaku telah ditahan di Selma Polsek Batam Kota Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Sementara itu jenazah korban telah dimakamkan oleh keluarganya Di kawasan Sambau Nongsa Kota Batam Suprianto GoTV News melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya